Sebuah toko Al-Roji mewah di pertokohan Pasar Baru Jakarta Pusat di Bobol Pencuri. Ratusan jam tangan senilai ratusan juta rupiah raib. Pencurian baru diketahui Senin pagi saat pemilik toko Indo Al-Roji akan membuka toko. Pemilik toko curiga pintu rolling door yang jebol dan raibnya ratusan jam tangan mewah senilai ratusan juta rupiah. Tim identifikasi Polres Jakarta Pusat yang tiba di lokasi kejadian melakukan pencarian sidik cari pelaku yang mungkin tertinggal. Diduga kuat pencurian dilakukan lebih dari satu orang terjadi pada minggu malam saat kondisi toko tutup.